Benarkah Paus Franciscus terkena virus corona? Paus Franciscus sedang disorot karena membatalkan acara keagamaan karena penyakit yang dideritanya. Penyakit Paus Franciscus menjadi sorotan karena terjadi saat Italia, di mana Fatikan menjadi negara enklave di dalamnya, tengah diserang virus corona. Dengan 650 kasus positif dan 21 kematian, menjadikannya sebagai yang terbanyak di Eropa, menurut catatan dari Al-Zazira. Hingga Jumat kemarin, Paus Franciscus masih sakit flu dan membatalkan acara. Bila melihat kronologinya, kabar sakit Paus Franciscus terungkap ketika batal menghadiri Misa di Roma karena merasa sedikit tidak enak badan pada hari Kamis 27 Februari yang lalu. Paus Franciscus pun memutuskan agar menetap di Hotel Santa Marta, Fatikan. Majalatai melaporkan bahwa Paus Franciscus sebetulnya sudah tampak flu pada hari Rabu, tanggal 26 Februari lalu. Saat itu, Paus Franciscus sedang mengisi Rabu-Abu di Basilika of Santa Sabina di Roma. Paus Franciscus terlihat kamera sedang pilek dan mengusap wajahnya dengan sapu tangan putih. Pada Jumat 28 Februari, Paus Franciscus masih dilaporkan satu. Akhirnya ia membatalkan audiensi resmi karena terserang flu. Paus Franciscus berusia 83 tahun memiliki rekam jejak kesehatan yang baik selama hidupnya. Namun ia kehilangan bagian paru-parunya ketika masih muda akibat penyakit pernafasan. Jika kita melihat peristiwa yang dialami oleh Paus ini, maka kita boleh mengatakan bahwa benar-benar waktunya sudah sangat singkat kita berada di dunia ini. Apakah nubuatan-nubuatan yang dinyatakan oleh firman Tuhan itu digenapi satu persatu. Marilah kita melihat apa yang firman Tuhan katakan sehubungan dengan yang dialami. Dalam buku Matius pasal yang 24, Yesus Kristus memberikan nubuatan yang akan terjadi menjelang kedatangan anak manusia, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan banyak peristiwa yang dicatat di sana, semuanya sudah digenapi satu persatu. Dan apa yang kita dengar melalui berita-berita di televisi, online, maupun media cetak, semuanya menggambarkan betapa dekatnya akhir sejarah dunia ini. Oleh karena itu, sebagai umat-umat Tuhan, marilah kita mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi. Berita-berita tentang beredarnya virus corona yang sudah menyebar di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia sendiri, virus corona sudah terjadi. Dan ini cukup menghebohkan bagi warga negara Indonesia sendiri. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang Alkitab, maka sebenarnya peristiwa-peristiwa ini adalah awal di mana peristiwa-peristiwa yang besar di depan akan terjadi sesuai dengan nubuatan dari Alkitab. Oleh karena itu, kita harus melihatnya dari kacamata firman Tuhan dengan situasi dunia saat ini. apakah penyakit-penyakit menular yang kita lihat sudah menyebar di seluruh dunia atau bencana-bencana alam yang lain, gempa bumi, banjir, dan juga masalah ekonomi yang sangat menggoncang negara-negara di dunia saat ini. Semua itu sudah dinyatakan oleh firman Tuhan jauh hari sebelumnya. Dan sekali lagi firman Tuhan berkata kalau peristiwa-peristiwa ini terjadi, angkatlah mukamu. karena penyelamatanmu sudah semakin dekat. Sebagai umat-umat Tuhan, tentunya kita harus bersyukur dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Oleh karena ini membawa kita untuk lebih baik lagi, membangkitkan kerohanian kita. Sehingga kita bisa mengetahui saat waktunya sudah tiba benaran, maka kita sudah berada di dalam iman dan keselamatan yang sesungguhnya. Sehingga pada hari Tuhan datang, kita benar-benar akan diselamatkan di dalam kerajaan Tuhan. Tulisan inspirasi melalui buku Roh Nubuat mengatakan bahwa malat petaka-malat petaka yang sementara terjadi saat ini menggambarkan bahwa ada peristiwa yang besar yang ada di depan kita yang sementara kita tunggu di mana peristiwa itu akan menggoncang dunia dan akan menjadikan dua kelompok orang di dunia ini yang menuruti perintah Tuhan dan yang tidak menuruti perintah Tuhan. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Tetapi dengan kasih Tuhan maka umat-umat Tuhan yang mempelajari Nubuatan akan diberitahukan apabila peristiwa-peristiwa yang sementara terjadi saat ini yang kita lihat saat ini sudah terjadi maka akan dipastikan peristiwa besar yang kita tunggu yaitu pengesahan Undang-Undang Hari Minggu Nasional di Amerika Serikat akan terjadi dan itu menandakan bahwa tidak lama setelah itu penutupan pintu kasihan pertobatan bagi umat-umat Tuhan akan terjadi sekaligus di sana Tuhan akan mencurahkan roh hujan akhir dan saat kita dimetraikan kita sudah ditentukan kita akan selamat maka selanjutnya akan muncul seruan nyaring kepada orang-orang yang di luar kandang dan setelah pintu kasihan bagi mereka juga tertutup maka tujuh kutuk itu akan terjadi sesuai dengan nubuatan dalam firman Tuhan jadi kutuk-kutuk atau malapetaka yang terjadi saat ini bukanlah tujuh kutuk yang dimaksudkan oleh firman Tuhan tetapi itu adalah awal dari peristiwa-peristiwa yang besar yang akan terjadi seperti sandelo penutupan pintu kasihan seruan nyaring yang ada di depan kita jadi ini adalah pertanda bagi kita umat-umat Tuhan untuk mempersiapkan diri kita iman kita agar kita tidak jatuh agar kita tidak binasa makanya kita diberitahukan untuk setia dengan melihat tanda-tanda malapetaka-malapetaka yang ada di sekitar kita menurut firman Tuhan hanya mereka-mereka yang mempelajari firman Tuhan yang membentengi diri mereka dengan firman Tuhan yang akan melewati masa-masa yang sukar itu jadi semua masalah-masalah yang lebih besar dari yang kita lihat sekarang ini itu akan kita lewati manakala kita benar-benar mempelajari firman Tuhan dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya dengan demikian pada saat peristiwa masa kesukaran besar yang ada di depan kita kita akan sanggup melewatinya oleh karena kita sudah bisa melewati masalah-masalah yang terjadi pada saat-saat ini kiranya Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk mempersiapkan diri sesegera mungkin sehingga pada harinya nanti tiba kita akan melewatinya dengan baik dan kita akan tetap berada di dalam keselamatan yang Tuhan telah siapkan bagi semua umat-umat Tuhan yang setia dan mengikuti apa yang firman Tuhan ajarkan Tuhan Yesus memberkati kita selamat menikmati selamat menikmati